Intro Mari bersuka kita bersama-sama pertemuan bagi Tuhan kita, amin Kami datang bawa pujian Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan Mari bersama-sama katakan Gloria Gloria, Gloria Bersatuhan ditinggikan di atas segalanya Gloria, Gloria Bersatuhan ditinggikan pujian Gloria Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan Lagi katakan Kami datang bawa pujian Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan Gloria Gloria Bersatuhan ditinggikan di atas segalanya Gloria 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 Bersatuhan ditinggikan pujian Gloria Bersama-sama Ma kadang-kadang suara, nak kata we give you glory Come on, everybody We give you glory, we give you honor We give you praise for all that you are We give you glory, we give you honor We give you praise, Gloria We give you glory, we give you honor We give you praise for all that you are We give you glory, we give you honor We give you praise Gloria, Gloria Besat Tuhan ditinggikan di atas segalanya Gloria, Gloria Besat Tuhan ditinggikan pujian Gloria Berjalan bersama Tak akan ku gentar Tanggamu beropanku Jalani kehidupan Kau mengangkat ku ke atas gunung matu Kau beriku kemenangan Kau ketuatanku Menopak hidupku Lagi keselamatan Kau buktikan kasih setiamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan hidupku Berjalan bersamamu Tak akan ku gentar Tanganmu Tanganmu beropanku Jalani Jalani kehidupan Kau mengangkat ku ke atas gunung matu Kau beriku kemenangan Kau ketuatanku Menopak hidupku Lagi keselamatan Kau buktikan kasih setiamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus Yesus jaminan hidup Kau ketuatanku Menopak hidupku Bagi keselamatan Kau buktikan kasih setiamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus jaminan hidup Kau ketuatanku Menopak hidupku Bagi keselamatan Kau buktikan kasih setiamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau bersertaku Yesus Yesus jaminan hidupku Yesus jaminan hidupku Thank you Jesus Thank you Jesus Tolong Yesus jaminan hidupku Aku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Aku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kekuatanku hanya dalam hadiratku Yesusku hanya kau lah segalanya Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Aku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Ku yakin kau hadir disini Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau hadir disini Ku yakin kau hadir disini kesembuhan kesembuhan terjadi si kelepasan-kelepasan terjadi di sini mari suruh-suruh bagi Tuhan kita agak suaramu katakan Oh praise the name of the Lord our God Oh praise His name forevermore For endless days we will sing your praise Oh Lord, Oh Lord our all praise Oh praise the name of the Lord our God Oh praise His name forevermore For endless days we will sing your praise Oh Lord, Oh Lord our God Oh Lord, Oh Lord our God Oh Lord, Oh Lord our God Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Jumpa lagi dengan gereja YHS dan kita sejenak akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan tentang purpose in your pain tujuan dalam penderitaan kita yuk kita satu hati kita berdoa Tuhan Bapak yang baik kami kembali datang kepada Tuhan dan kami ingin mendengar firman kami akan menyimak firman ini dengan seksama karena dengan tuntunanmu engkau membawa kami kepada kemuliaan kami mau mengesampingkan hal-hal yang lain kami mau fokus akan firman Tuhan terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan haleluya amin, amin, amin purpose in your pain tujuan dari penderitaan ada quote skuler yang bertuliskan begini pain and death are a part of life to reject them is to reject life itself penderitaan dan kematian adalah bagian dari kehidupan menolak hal itu sama dengan menolak kehidupan itu sendiri ditulis di quote tersebut ada death and pain kematian dan penderitaan tentang death pemahaman dan solusi kematian kita sudah menemukannya karena di Yohanes 3 ayat 16 sebab Elohim sangat mengasih dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal percaya kepada Yesus tidak binasa itu adalah solusi tentang kematian percaya kepada Yesus Yesus juga berkata di Yohanes 11 ayat 25 akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku meskipun mati ia akan hidup lagi meskipun alami kematian dia akan dibangkitkan dan hidup kekal selama-lamanya itulah solusi death, kematian kita sudah memilikinya bahkan tertulis di surat Yohanes di 1 Yohanes 5 ayat 12 siapa yang memiliki putra Elohim yaitu Yesus Kristus ia memiliki hidup siapa yang tidak memiliki putra Elohim tidak memiliki Yesus ia tidak memiliki hidup bagi saya dan saudara yang sudah percaya Yesus sudah secure sudah aman sudah safe sehingga kita bisa berkata sesuai yang tertulis di Bible hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan mati bukan RIB rest in peace sekedar RIB tetapi RIH rest in heaven jadi untuk death sudah ada solusi sudah ada jalan keluar sekarang yang kedua adalah tentang pain pemahaman dan solusi penderitaan itu seperti apa banyak orang yang belum memahaminya dengar saudara Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan terjadi kepada saya kepada saudara kepada anak-anaknya dengan tanpa tujuan banyak orang berkata aku tidak melihat ada tujuan baik dengan rasa sakit dan derita yang ku alami sekarang ini aku capek dengan hidup ini padahal aku sudah hidup berbeda dengan orang di luar sana mereka tidak beribadah tidak berdoa tidak melayani tidak persepuluhan tidak berkorban tetapi sepertinya aku alami penderitaan yang sama dengan mereka tujuanmu ini apa ya Tuhan purpose mu ini apa dengan penderitaan yang terjadi padaku coba saudara jawab betul atau salah semua orang benci rasa sakit betul atau salah jawabannya kebanyakan adalah betul semua orang benci penderitaan benci rasa sakit coba kalau saudara di rumah saya tanya siapa yang tidak suka rasa sakit angkat tangan siapa yang tidak suka penderitaan angkat tangan semua tentunya semua orang berkata I hate pain aku benci rasa sakit aku benci penderitaan tetapi dengar saudara sepertinya itu tidak betul menurut saya orang tidak benci rasa sakit yang mereka benci adalah pain without a purpose rasa sakit tanpa sebuah tujuan sebaliknya orang bisa bertahan dengan penderitaan rasa sakit itu jika ada purpose-nya dan kalau saudara amati dan temukan banyak orang bahkan ada yang mau bayar untuk mengalami rasa sakit asal ada tujuannya misal mereka membayar pendaftaran ikut lari maraton 10K lari maraton 10K mereka bayar pendaftaran lalu kemudian mereka lari 1K 2K 5K dan mereka sangat menderita rasa sakit kenapa karena ada kepuasan yang didapat ada pencapaian yang diperoleh sehingga mereka mau bayar untuk berlari 10K karena ada purpose contoh lain orang pergi gym fitness mereka bayar membership keanggotaan lalu masih membayar PT personal trainer pelatih lalu setelah mereka bayar membership mereka juga kasih untuk personal trainer pelatih kemudian mengalami rasa sakit disuruh bench press disuruh ini disuruh itu aduh sakit sekali kenapa mereka mau karena ada purpose tujuannya apa goalnya apa yaitu badan sehat badan berbentuk kalau saya lihat cowok badannya bagus dalam hati saya berkata badan itu terbentuk semacam dia setelah melalui rasa sakit setelah melalui pain jadi kalau ada seseorang badannya bagus itu yang saya lihat adalah itu rasa sakit yang dilalui sebelumnya itu sangatlah luar biasa sehingga ada tagline mereka no pain no gain kalau dalam Oxford Dictionary no pain no gain itu diterjemahkan suffering is necessary in order to achieve something penderitaan itu diperlukan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu ada lagi contoh lain ibu-ibu yang melahirkan mereka bersedia alami penderitaan atau rasa sakit dalam melahirkan karena ada purpose walaupun sudah ada teknologi sesar tetapi banyak wanita tidak mau memakainya mereka rela merasakan sakit karena saat sudah memeluk baby-nya semua rasa sakit itu sudah terlupakan semua rasa sakit karena melahirkan itu seperti tidak ada artinya lagi saya bertanya kepada istri saya beberapa hari kemarin lalu istri saya cerita kepada saya bahwa dia melahirkan secara normal tiga anak tentu sakitnya bukan main tapi dia mau karena pain with a purpose rasa sakit tetapi dengan sebuah purpose yang jelas dia alami rasa sakit ketika melahirkan bahkan istri saya cerita kepada saya bahwa saya mendampingi dia melahirkan itu dengan tiga anak cuma sekali saja karena kelahiran normal saya tunggu saya tunggu saya tunggu dan kebetulan dua anak saya itu lahirnya hari minggu ketika saya tunggu saya tunggu ah ini masih lama ini saya lari ke gereja lalu khutbah setelah itu saya kembali ke rumah sakit ternyata sudah lahir sehingga istri saya mengingatkan ke saya bahwa saya menunggu kelahiran itu cuma sekali saja selebihnya ada jemaat ada rekan-rekan keluarga yang mendampingi dia karena kebetulan tempat dia melahirkan dengan gereja itu jaraknya pendek sekali saya naik ke mimbar saya khutbah 45 menit ternyata dia sudah melahirkan bersama dengan dokter dan para suster di tempat bersalin nah saudara-saudara kenapa dia mau karena ketika sudah mengendong bayinya semua rasa sakit itu seperti tidak ada artinya jadi sebetulnya orang-orang tidak mencari rasa sakit orang-orang tidak membenci rasa sakit yang mereka benci adalah rasa sakit yang tanpa tujuan hari-hari ini banyak orang alami penderitaan seperti tanpa tujuan mereka alami kesulitan penderitaan karena dampak corona saya sampaikan kepada saudara saya saudara anak-anak Tuhan warga surga there is purpose in your pain ada tujuan dari penderitaan mu melalui firman Tuhan kali ini biarlah kau bisa melihat purpose tujuan dari pain rasa sakit dan penderitaan itu mari kita masuk ke dalam firman Tuhan kita baca di Lukas 22 ayat 31 lalu Tuhan berkata Simon Simon lihatlah setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum perhatikan disini saudara setan menuntut untuk mencobai melukai bikin masalah bikin pain bikin rasa sakit atas Petrus dan Yesus tahu akan hal itu kemudian Yesus berkata di ayat 32 tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur maka apabila engkau sudah insyaf kembali kuatkanlah saudara-saudaramu ini ayat yang bagi saya tampak janggal mengapa Yesus tidak bicara yang lain misalnya ketika setan menuntut untuk menampi Petrus lalu Yesus berkata biarku perintahkan setan pergi menjauh darimu atau supaya setan physical distancing jaga jarak darimu Petrus setan menuntut untuk menyerang Petrus dan sepertinya dibiarkan lalu Yesus berkata tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur Petrus pendapat saya sebagai manusia normal Tuhan tidak usahlah berdoa untuk Petrus sebaiknya katakan saja tidak pada setan dan tendang setan itu ke lautan lepas atau suruh untuk ke babi-babi biar masuk ke jurang tetapi Yesus tidak melakukan itu memang penyebabnya bukan Yesus tetapi sepertinya ada pembiaran bahwa Petrus diserang Yesus malah berkata tapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur dan saudara sekarang ini sedang terjadi lagi bahkan di seluruh dunia karena wabah corona orang-orang menjadi seperti frustrasi orang-orang pada sakit orang-orang pada kehilangan pekerjaan ekonomi terpuruk sehingga beberapa orang mau menikah tidak jadi kemana-mana pengap dengan memakai masker semua lalu mereka berseru dimanakah Tuhan mengapa ini terjadi Tuhan banyak yang sakit secara fisik juga mengalami sakit secara ekonomi pemerintah mengalami kerugian besar pajak anjlok sampai sekitar 300 T pabrik tidak berproduksi lagi dan banyak yang di PHK toko-toko tutup banyak karyawan yang dirumahkan keluarga-keluarga alami krisis bahkan gereja pun kena dampak saya ingin sampaikan kepada saudara kadang persiapan Tuhan itu datang dalam kemasan yang menyakitkan sometimes God's preparation it comes package as pin dalam penderitaan padahal ini adalah persiapan untuk sesuatu maksud Tuhan tertentu dengan kata lain ada sebuah tujuan dengan penderitaan yang kau alami melalui penderitaan atau rasa sakit Tuhan melakukan sesuatu di dalam kita sebelum dia melakukan sesuatu melalui kita jadi di dalam kita Tuhan lakukan sesuatu setelah selesai setelah dipersiapkan jadi maka Tuhan melakukan sesuatu melalui kita untuk sebuah purpose yang besar penderitaan yang kita alami itu mungkin adalah suatu persiapan untuk suatu tujuan yang telah Tuhan siapkan bagi saudara bagi kita semua sekarang mari kita fokus pada penderitaan rasa sakit yang dialami Petrus di Matias wasa 21-23 di sana Yesus berkata bahwa dirinya akan diserahkan dibunuh mati dikubur dan dibangkitkan pada hari ketiga itu perkataan Yesus di ayat 22 Petrus berkata tidak Petrus menegur Yesus untuk tidak melakukan misi penebusan manusia lalu Yesus menegur Petrus enyah engkau setan itu kegagalan pertama Petrus karena Petrus menolak pain yang akan dialami Yesus menolak rasa sakit yang akan dialami Yesus yaitu penderitaan yang berikutnya di Matius 26 ayat 36 ketika itu Yesus bersama murid di Getsemani lalu di ayat-ayat berikutnya disebutkan kemudian Judas datang dengan tentara Romawi lalu menangkap Yesus Yohanes 18 ayat 10 dikatakan begini lalu Simon Petrus yang memiliki sebilah pedang menghunusnya dan menebas hingga putus telinga kanan seorang hamba imam besar nama hamba itu adalah Malgus mungkin Petrus ketika itu tidak bertujuan dengan telinga tetapi mungkin leher yang disasar tetapi yang kena adalah telinganya karena apa Petrus berusaha menghindarkan Yesus alami pain alami penderitaan tetapi ini adalah kegagalan Petrus lagi dia tidak ingin rasa sakit di alami Yesus tetapi ternyata dia malah berusaha menghalangi karya penebusan Yesus bagi manusia yang berikutnya sebelum ayam berkokok Petrus sudah menyangkal Yesus tiga kali saat ditanya anak perempuan kecil bahwa apakah engkau murid Yesus dia berkata tidak bahkan dia sampai mengutuk kenapa karena Yesus waktu itu sudah ditangkap Yesus alami pain alami penderitaan dan Petrus ingin menghindar supaya tidak terimbas ikut alami penderitaan itu maka kemudian dia menyangkali dia tidak mengakui bahwa dirinya adalah murid yang kenal Yesus di lukas 22 ayat 61 lalu Tuhan menoleh dan melihat Petrus maka teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan seperti yang telah dikatakannya kepadanya sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku tiga kali ayat 62 lalu keluarlah Petrus menangis dengan sedih dan akhirnya Petrus sendiri merasakan pain rasa sakit penderitaan akibat kejatuhan secara fatal dia malu dia menyesal dia terburuk secara mental secara spiritual dan dia alami rasa sakit yang luar biasa dalam dirinya malu yang tak terkatakan dengar saudara there is a purpose there is a reason seperti yang saya katakan tadi sometimes God's preparation it comes packaged as pain sebab itu jangan hanya melihat hidup ini dari perspektif penderitaan tapi lihatlah penderitaanmu dari perspektif apa maksud dan tujuan Tuhan don't just look at life from a perspective of pain but see your pain from a perspective of purpose jika kau alami kehilangan diperlakukan tidak fair engkau sedang alami jobless engkau terpuruk secara finansial dan ini adalah pain Tuhan sedang berbuat sesuatu di dalammu sebelum dia berbuat sesuatu melalui dirimu Roma 8 ayat 28 ayat yang mungkin paling dihafal kita tahu bahwa segala sesuatu dalam teks inggris disebutkan all things bekerja bersama-sama untuk kebaikan for good bagi mereka yang mengasih Elohim yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan his purpose ada purpose ada rencananya semakin kuat penderitaan saya pikirkan begini semakin kuat penderitaan mungkin adalah indikasi tujuan yang semakin besar the stronger the pain might be an indication of the bigger the purpose surat yakobus juga menyebutkan tentang pencobaan tentang penderitaan tentang rasa sakit di yakobus 1 ayat 2 saudara-saudaraku anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan ketahuilah bahwa ada purpose-nya ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan dikatakan anggaplah suatu sukacita ketika alami pencobaan penderitaan why? karena ada purpose ujian imanmu ada purpose yaitu apa? ketabahan perseverance yaitu apa? kedewasaan mature ketika sepertinya Yesus membuat pembiaran ketika iblis berusaha untuk menampi Petrus seperti ayat yang saya katakan tadi sebelumnya yaitu di Lukas 22 ayat 31 lalu Tuhan berkata Simon Simon lihatlah setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum 32 tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur maka apabila engkau sudah insaf kembali kuatkanlah saudara-saudaramu perhatikan disini saudara apabila engkau sudah insaf kembali kuatkanlah saudara-saudaramu di saat pen penderitaan dipakai musuh untuk melukaimu ada Yesus yang memakainya mengemasnya untuk mempersiapkan dirimu untuk sebuah tujuan yang besar setelah engkau insaf berarti telah menjadi orang yang sadar yang berbeda Petrus dikatakan begini setelah engkau insaf ingatkanlah saudara-saudaramu setelah Petrus menjadi sadar menjadi pribadi yang berbeda pribadi yang beriman pribadi yang tabah pribadi yang dakwasa pribadi yang komited maka ingatkanlah saudara-saudaramu jadi dipersiapkan untuk sebuah purpose the pain was actually a preparation penderitaan sebenarnya hanyalah persiapan kalau saudara amati pribadi Yesus sendiri pun penderitaan Yesus adalah persiapan untuk suatu purpose yang sangat besar yaitu penebusan umat manusia setelah Yesus menyelesaikan purpose penebusan manusia mati dan bangkit apa yang terjadi orang pertama yang berkotbah dengan kuasa kebangkitan dan pengampunan adalah Petrus yaitu saat hari pentak saya katakan kepada saudara the pain was preparation to preach at Pentecost ketika Petrus berkotbah dia berkotbah repent of your sins bertobatlah dari dosa dosamu kata Petrus kenapa dia bisa berkotbah demikian karena Petrus tahu dan sudah alami dia rasa alami rasa sakit penderitaan tetapi dia dapatkan pengampunan dan setelah Tuhan berkarya di dalam diri Petrus kemudian Tuhan memakai melalui Petrus berita tentang pertobatan dan pengampunan dan dari hasil khotbah dan pelayanannya 3.000 orang diselamatkan dibaptiskan yang ingin saya sampaikan kepada saudara mungkin saudara sekarang tidak melihat belum melihat apa purpose dari pain yang kau alami sekarang ini tapi dari dasar hati saya saya mau sampaikan kepada saudara pilihlah untuk percaya walaupun engkau belum melihat apa sih Tuhan tujuanmu kau aku alami penderitaan ini aku sampai jobless aku sampai mengalami pendapatan yang menurun drastis semacam ini apa sih Tuhan purpose-mu lalu engkau berkata Tuhan berilah aku mata untuk melihat purpose-mu dalam hidupku melalui wabah COVID-19 ini jika aku belum melihat apa purpose-mu dalam hidupku aku memilih untuk percaya I choose to believe it memang akan banyak orang yang sedang alami pain mereka berkata aku tidak lihat purpose-nya aku tidak lihat alasan apa tetapi saudara mungkin setelah usai pandemi ini engkau bisa melihat mungkin setelah tiga tahun kemudian engkau bisa melihat mungkin setelah lima tahun kemudian dan kembali melihat saat ini engkau berkata oh ternyata inilah maksudnya inilah purpose-nya saya teringat ketika terjadi kerusuhan tahun 98 yang menimpa berbagai kota besar di Indonesia waktu itu saya dalam pengembalaan gereja di Makassar dolar dari harga murah menjadi hampir 20 ribu dan ketika selesai kerusuhan tersebut baru saya menemukan uang gereja yang sedikit yang pada waktu itu ditaruh dalam bentuk dolar lalu tiba-tiba melomjak naik sehingga dengan uang sedikit bisa membeli gedung gereja Makassar sampai sekarang yang kita tempati dengan uang yang cuma sedikit gara-gara ditaruh dalam bentuk dolar dan dolarnya melambung tinggi dari sesuatu yang buruk ternyata dalam pelayanan saya bisa membeli gedung gereja yang megah di sana dan pada waktu itu juga karena kerusuhan 98 ada anak saya terpaksa untuk disekolahkan di luar negeri dan ada yang membiayai untuk bisa sekolah keluar negeri dan sekarang ketika saya melihat tahun 98 memang bagi satu orang dengan orang lain berbeda-beda tetapi bagi saya anak Tuhan saya sebagai warga surga saya bisa melihat saat itu walaupun ketika itu belum melihat tetapi sekarang oh ternyata dari yang tampaknya buruk toh Tuhan masih bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya there was a purpose in the middle of that pain karena itu dengan iman berkatalah Tuhan aku tidak melihat hidup ini dari perspektif penderitaan tapi melihat penderitaan dari perspektif Tuhan maksudnya apa mungkin mungkin sekarang ada yang kehilangan pekerjaan kehilangan harapan marah frustrasi tetapi saudara the greater the pain perhaps the greater the purpose that's coming penderitaan yang besar Tuhan bisa ubahkan ada purpose yang lebih besar yang Tuhan sedang berikan kepadamu di masa stay at home seperti sekarang ini mungkin saudara akan temukan purpose keluargamu dikuatkan engkau muncul sebagai orang yang punya usaha sendiri dalam pelayanan ada ministri baru yang lahir karena situasi sulit semacam ini yang lain lagi gara-gara penderitaan orang yang sebelumnya acuh tak acuh dengan Tuhan mereka akhirnya minta pertolongan berseru-seru pada Tuhan dan akhirnya malah mengalami Tuhan dalam hidupnya dan diselamatkan yang harus kau tahu Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang setia dia tidak akan meninggalkan mu meskipun kau lewati musim panas bersama dia musim semi akan segera tiba tertulis di Yesaya fasal 41 ad 10 janganlah takut karena aku bersamamu janganlah bimbang karena akulah elohimu aku akan menguatkan mu ya aku akan menolong mu perhatikan saudara ya aku kata Tuhan akan menolong mu aku akan menopang mu dengan tangan kanan kebenaran ku Yesaya 43 ayat 1 namun sekarang beginilah Yahweh berfirman yang telah membentuk mu hai Yaakub dan yang telah membuat mu hai Israel janganlah takut karena aku telah menebus mu aku telah memanggil engkau dengan namamu engkau adalah milikku ayat 2 ini janji Tuhan ketika engkau melewati air aku ada bersamamu dan melalui sungai sungai itu tidak akan menenggelamkan mu ketika engkau berjalan di dalam api engkau tidak akan terbakar dan nyala api tidak akan menyambarmu penderitaan yang kau rasakan saya percaya dengan Tuhan tidak sebanding dengan sukacita yang Tuhan sediakan yang akan datang the pain that you've been feeling cannot compare to the joy that's coming saya tutup dengan satu ayat tertulis di Roma fasal 8 ayat 18 karena aku berpendapat bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita penderitaan yang kau alami sekarang ini di dalam Yesus tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan yang akan dinyatakan di depan kita mari kita berdoa Tuhan Bapak yang baik kami sudah mendengar firman ini ketika kami memahami firman ini dan kami alami kesulitan untuk percaya bahwa di tengah-tengah penderitaan ini kau punya rencana tolonglah kami Tuhan supaya kami mampu oleh kekuatan rohmu untuk percaya kepadamu tolonglah roh kudus ketika anak-anakmu sedang alami keuangan yang terburuk alami masa-masa sukar biarlah engkau mengajar kami untuk kami memilih percaya kepada Tuhan terima kasih untuk firman ini engkau sendiri berjanji melalui air sungai kami tidak dihanyutkan melewati api kami tidak akan dihanguskan terima kasih Tuhan untuk janjimu ini kami mau percaya sebab kalau kami bisa masih ada hingga hari ini itu adalah bukti pemeliharaan mu dan engkau sendiri berjanji kau yang sudah pernah berbuat baik kepada kami kau akan melanjutkan kebaikan mu sampai kami bertemu muka dengan muka dengan Tuhan dalam kerajaan surga terima kasih Tuhan terima kasih berdoa untuk semua anak-anakmu di rumah atau di tempat dimana mereka berada Tuhan engkau tahu kekuatan mereka tidak seberapa tetapi engkau lah sumber kekuatan mereka engkau lah sumber sukacita mereka engkau lah sumber damai sejahtera mereka engkau lah sumber kemenangan mereka terpujilah namamu Tuhan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia kau genapi tepat seperti yang kau katakan siapapun anak-anakmu ketika mereka alami pain kami percaya walaupun belum melihat ada purpose yang besar yang Tuhan tetapkan sediakan seusai pandemi corona ini akan ada sorak-sorai kemenangan yang gilang-gemilang terima kasih Tuhan engkau sendiri menolong ketika menghadapi resesi hari-hari ini dengan penyertaan Tuhan Yesus resesi akan berhenti dan resepsi yang Tuhan sediakan sedang menanti bagi siapapun kami dan keluarga kami dan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan terima kasih Bapak yang baik engkau mendengar doa kami ini kepada mulah kami berseru kepadamulah kami berharap dan kami percaya pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia dalam Kristus Yesus Tuhan berkatmu atas semua jemaat keluarga mereka dalam nama Yesus percaya doa ini dijawab katakan amin 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 saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja YHS dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama gereja YHS atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan menscan QR Code yang tersedia sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana contohnya persepuluhan YHS Makassar mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur Yesuah Hamasyah bless you hari sama-sama bersuka cita bagi Tuhan Yesus yang mengasih kita Haleluya Haleluya hari yang bersuka cita katakan begitu besar kasih tak tercudah bagi dunia karyamu kasih tercudah dirimu yang terkulmia tiada keselamini besar dan ajar perkuatanmu kau beri hidupmu bagi diriku tiada yang seperti mu kau berkuasa selamanya ku puji kau selalu tercudah oh betapa dalamnya betapa lebarnya kasih setiamu oh 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 tiada bandingannya tiada tuannya tiada seperti kau Yesus Tuhan Yesus 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 Begitu besar kasih lah tercudah bagi dunia karyamu kasihmu yang termulia tiada tiada terselami besar dan ajar perkuatanmu kau beri hidupmu bagi diriku tiada tiada yang seperti mu kau berkuasa selamanya ku puji kau selalu oh 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 betapa dalamnya betapa lebarnya kasih setiamu oh 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 tiada bandingannya tiada duannya tiada seperti kau Yesus Tuhanku anugerahmu selalu baru tiada berkesudahan anugerahmu selalu baru tiada berkesudahan oh oh betapa dalamnya betapa lebarnya kasih setiamu oh 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 tiada bandingannya tiada tuannya tiada seperti kau lagi tiga baga oh betapa dalamnya betapa lebarnya kasih setiamu oh 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 tiada bandingannya tiada tuannya tiada seperti kau Yesus Tuhanku Na 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 Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan sebelumnya kita akan terima doa berkat dari Bapak Yahweh. Mari kita angkat tangan kita, kita tengadahkan wajah. Tuhan pada akhirnya kami mengangkat tangan, menengadahkan wajah kami. Kami sudah mengikuti ibadah online, kami memberikan pujian penyembahan, firman Tuhan sudah kami dengar. Kami juga sudah membawa persembahan kami, sesungguhnya engkau terus memelihara, engkau tetap berkarya. Janjimu tidak akan pernah gagal, kasihmu tidak terbatas, kasihmu kekal selama-lamanya. Dan sekarang kami mengangkat tangan, biarlah berkat Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesu Hamasyah kekuatan kuasa roh kudus, memberkati semua keluarga yang mengikuti ibadah online ini. Berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat pemeliharaan yang sempurna, berkat masa depan yang baik, berkat pemulihan dalam Kristus Yesus Tuhan terjadi atas semua anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat dalam Kristus Yesus Tuhan kami terima dengan iman, dengan percaya. Semua yang percaya katakan, amin, 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 amin. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah online yang akan datang. Yesu Hamasyah, bless you.